Selamat datang di Geber Kismin bermain game sesuai kaum Kismin. Di video kali ini aku akan membahas cara rahasia untuk meningkatkan performa CPU kalian. Tapi sebelum mulai, kita intro dulu. Oke, jadi di video kali ini aku akan menjelaskan sebentar apa yang akan kita lakukan di video kali ini. Jadi yang akan kita lakukan adalah menonaktifkan atau mematikan proteksi terhadap spekter atau meltdown. Jadi spekter atau meltdown itu adalah celah keamanan yang ada di prosesor dan hardware atau terlebih itu di memory atau di RAM. Terutama di setiap komputer yang ada di dunia, itu pasti ada celah keamanan ini yaitu spekter dan meltdown. Tetapi yang jadi masalahnya lagi adalah karena ini celah keamanan, maka Windows itu melakukan patching atau menambal celah keamanan tersebut dengan sebuah patch yang ada di Windows 10. Yaitu untuk menambal celah spekter. Dan justru patch ini malah memperlambat performa CPU kalian. Terutama itu sangat terasa jika kalian masih pakai komputer atau laptop dengan Windows 7, Windows 8, atau Windows sebelum Windows 10. Di Windows 10 pun masih ada seperti efek juga, seperti efek perlambatan pada CPU kalian setelah melakukan patching terhadap spekter atau meltdown. Dan jika kalian ingin meningkatkan performa CPU kalian dengan cara untuk melakukan penonaktifan atau mematikan proteksi terhadap spekter dan meltdown, kalian harus ingat bahwa celah keamanan ini sangat berbahaya dan bisa disusupi oleh hacker atau peretas. Dan jika kalian tidak ingin melakukan hal ini, lebih baik jangan melakukan hal ini. Dan jika kalian tidak peduli, pokoknya yang penting kalian ingin meningkatkan performa CPU kalian. Caranya itu sangat mudah dan akan aku jelaskan di video kali ini. Oke, jadi cara yang pertama adalah kita masuk ke Rack Edit. Kita tinggal ketik Rack Edit. Lalu klik Run as Administrator. Lalu kita ke SQL, ke Mesin, kita ke System, Grand Control Set, Control, kita cari Session Manager, lalu ke Memory Management. Nah, di sini kalian cari di tab yang kanan, kalian pilih Feature Settings, klik dua kali, lalu di Value Data, kalian ganti angka 1 dengan angka 0, lalu OK. Oke, lalu kalian di tab kosong ini, kalian klik kanan, pilih New, lalu pilih Dewalt 32, lalu pilih yang ini ya. Klik, lalu kalian ketik ini dengan fitur Settings Override. Karena aku sudah, ini di sini sudah ada, aku tinggal ngasih contoh ini, kalian harus ketik seperti ini, lalu kasih value data dengan isi dengan nomor 3, lalu klik OK. Oke, lalu kalian buat lagi ini seperti ini, klik lalu kalian ketik seperti ini, fitur Settings Override Mask, lalu isi dengan value data 3, lalu klik OK. Kalian bisa restart komputer kalian. Nah, itu jadi caranya sangat mudah, tapi sangat beresiko jika kalian tidak peduli. Yang penting pokoknya, performa CPU kalian akan meningkat. Oke, itu dia video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.